video ini akan menjelaskan langkah-langkah menginstall LAMM yang mana LAMM itu adalah Linux, Apache, MySQL, dan PHP materi ini penting sebagai bahan nanti untuk kalian dalam UTS nya jadi kalian dalam video ini akan belajar bagaimana menginstall web server menginstall database server dan juga platform programming untuk web base dalam hal ini saya menggunakan PHP dalam video ini saya akan menjelaskan dulu yang menggunakan operating system Ubuntu nanti dalam video terpisah saya akan menjelaskan instalasi LAMM untuk di Oracle Linux nya operating system Ubuntu yang saya gunakan menggunakan VM ataupun virtual machine yang saya buat seperti dalam video sebelumnya yang menjelaskan instalasi operating system Ubuntu secara minimal jadi saya masih menggunakan Ubuntu yang tempoh hari saya install nah dalam hal ini saya tidak akan instalasinya bukan dari Ubuntu nya ini tetapi instalasinya dari Windows yang mana di dalam Windows ini saya akan connect secara remote kepada mesin Ubuntu nya jadi di dalam mesin Ubuntu ini kalian akan lihat bagaimana saya login dulu jadi di dalam Ubuntu ini ini saya perlu IP address nya yang mana itu adalah IP address nya 192.168.56.5 di dalam operating system di dalam Windows ini saya menggunakan putih jadi kalian bisa googling download putih namanya jadi bisa menggunakan kalian bisa search putty download nanti kalian bisa ini download ini lalu install dalam hal ini saya sudah melakukan instalasi jadi saya menggunakan putih dan dari sini saya melakukan remote connection ke mesin Ubuntu saya yaitu 192.168.56.5 jadi saya ketikkan di sini 192.168.56.5 supaya saya tidak lupa password apa IP address nya saya bisa menggunakan saya save dulu di sini jadi next time saya buka saya bisa misalnya next time saya buka di sini maka saya tinggal klik di sini tidak usah ngetik lagi IP address nya dan sebagainya jadi saya tetap ini dan di sini kalian akan melihat bahwa saya punya prompt untuk connect ke Ubuntu nya saya masukkan nah jadi saya sudah masuk ke mesin Ubuntu saya secara remote dari mesin Windows nya saya so pertama-tama kali untuk melakukan instalasi saya perlu sudo dulu supaya saya mendapatkan privilege root karena pada saat instalasi harus ada privilege root pertama-tama saya akan melakukan update dulu kita tunggu sebentar dia akan melakukan update dan disitu dan sesudah itu saya akan melakukan instalasi webserver dulu yang mana saya akan menggunakan Apache maka perintahnya itu adalah APT install Apache 2 lalu saya jawab yes dia akan melakukan instalasi selesai cukup cepat dan dengan demikian saya bisa mulai start services nya jadi saya akan system ctl enable Apache 2 tujuannya adalah supaya pada saat nanti next time Ubuntu mesin saya di restart Apache nya sudah automatically sudah restart sekarang sudah selesai sekarang sudah selesai berarti sekarang saya bisa browse ke Ubuntu nya itu 192.168.565 dan kita akan melihat bahwa saya sudah ini menunjukkan bahwa Apache di Ubuntu saya sudah terinstall dengan sempurna so next nya saya akan menginstall database server nya dalam hal ini MariaDB jadi saya akan install apt install Maria DB server saya jawab yes disini dan dia akan download semua aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi di MariaDB nya sudah selesai saya akan start services nya jadi saya akan enable MariaDB tujuannya adalah supaya next time kalau saya restart mesin saya atau reboot mesin saya MariaDB nya sudah service nya sudah start nah sesudah selesai saya perlu melakukan initiate pertama kali ini hanya dijalankan pertama kali pada saat MariaDB selesai di install maka saya akan menjalankan perintah mysql underscore secure underscore installation pertama-tama saya akan diminta untuk enter root password dalam hal ini jangan rancu jadi ini yang dimaksud root password ini bukan root password nya si Ubuntu tetapi ini adalah root password untuk MariaDB nya si database server nya dalam hal ini karena ini baru pertama kali saya install root password nya itu adalah kosong jadi kita enter saja lalu dia nanya untuk switch ke unit socket authentication kita enter saja dengan default nya nah kita akan diminta untuk change root password nya jadi root password dari MariaDB nya bukan operating system nya jadi bukan root dari si linux nya karena tadi masih kosong kita harus mengisi password nya jadi saya enter lalu diminta dari new password nya jadi saya akan isi password untuk root MariaDB nya database server nya konfirmasi juga lalu apakah akan remove dari anonymous user next nya kita ambil dari sisi default nya saja jadi saya akan enter enter saja nah sesudah selesai sekarang kita sudah selesai instalasi dari database server nya kita bisa melihat apakah database server kita sudah terinstall dengan baik dengan mengetik mysql dengan usernya root dan minta prompt dari sisi password nya maka kita harus masukkan password root dari MariaDB nya dan ini menunjukkan bahwa MariaDB kita sudah berfungsi jadi kita sudah masuk ke konsol nya dari database server nya kita dalam hal ini saya quit dulu nah next nya saya akan instalasi php language nya jadi saya akan install apt install php dan saya tekan enter saja untuk secara default nya maka semua ubuntu akan melakukan instalasi terhadap php server nya sudah selesai kita bisa cek php versi nya bahwa yang terinstall adalah php versi 8.1.2.2 jadi ini yang terinstall nah next nya saya akan melakukan instalasi php plugin ya jadi yang perlu saya butuhkan itu adalah untuk bz2 lalu spasi php gd lalu juga php curl lalu juga php mb string php php mysql i lalu php xsl dan php zip fungsi-fungsi dari php ini adalah plugin dari php ini adalah php berguna untuk aplikasi-aplikasi berbasis php modul-modul nya tersendiri jadi bz itu untuk binary zip serta gd itu adalah untuk grafik lalu mb string itu nanti ada banyak sekali program yang menggunakan string manipulations mysql i itu adalah kalau kita menggunakan php akan berkoneksi dengan database server mysql php xsl itu adalah plugin untuk xml connection ke database nya zip tentu saja kita butuhkan nanti pada saat untuk melakukan kompresi jadi kita akan lakukan instalasi dah sudah selesai sudah selesai so next nya kita akan bikin yang perlu kita install itu adalah management untuk connection ke database server nya dalam hal ini saya menggunakan php myadmin jadi saya akan melakukan instalasi php myadmin jadi saya akan melakukan instalasi akan melakukan instalasi nya dia akan melakukan instalasi nya kita tunggu sebentar nah untuk yang opsi dari database config ini kita jawab no dulu sementara lalu connect ke karena kita menggunakan apache maka kita memilih angka 1 ini kita memilih angka 1 karena kita menggunakan apache jadi ini kita jawab dengan angka 1 nah sudah selesai berarti kita bisa browse ke ubuntu nya kita 192.168.56.5 kita ketik slash php myadmin nah kita sudah bisa masuk sekarang php myadmin nya kita bisa masuk menggunakan root ingat ya menggunakan root nya dari mysql nya jadi bukan root dari linux nya kita sudah masuk berarti ini sudah kita selesai ya instalasi nya oh ini kita ketik aja ini create dah selesai ini sudah selesai jadi kita sudah punya lamp server nya jadi sudah ada apache server sudah ada mysql server sebagai database nya dan juga php nya untuk apa applications language untuk web applications nya nah saya mau memberikan tips sedikit kalau supaya kita tidak harus mengingat ingat dari IP address nya kalian bisa masuk menggunakan notepad dalam hal ini kalian akan lihat dari sisi windows accessory lalu notepad right klik lalu ketik more dan run as administrator sesudah itu kalian akan open open file pilih di this pc lalu c di windows system 32 cari folder system 32 sorry saya keliru system 32 cari drivers lalu ada etc ini diganti dari doc text document ini menjadi all file pilih file host nya nah disini kalian bisa meng-inputkan IP address dari ubuntu server nya 192 168 dalam hal ini mesin saya jadi kalau mesin saya mesin kalian akan berubah ketik misalnya ubuntu lalu kalian save disini sesudah itu kalian bisa close so next time kalau kalian mau akses ke mesin ubuntu saya ke ubuntu kalian kalian tinggal ketik ubuntu hubuntu slash php my admin oh sorry http ubuntu maka kita akan melihat kalian langsung akan masuk ke webserver kalian tanpa harus mengetikkan dari sisi IP address nya dari sini saya juga bisa ngetik php my admin maka bisa masuk ke dalam php my admin tanpa harus mengingat-ingat dari sisi IP address nya jadi kalian bisa meng-input di di host name nya itu demikian video saya mengenai instalasi lem untuk mesin ubuntu semoga kalian bisa berguna buat kalian dan saya berharap untuk dicoba ya nanti kalau ada kesulitan nanti baru kita bahas di kelas tambahan terima kasih terima kasih